Cerita-cerita seperti Gibran dan Galil ini setidaknya itu bisa membuat kita belajar dan kemudian memahami kondisi negeri ini bahwa negara kita yang bernama Indonesia ini rasanya memang... Selamat malam semuanya Selain Erina Gudono, hari ini yang lagi digoreng oleh banyak netizen adalah Menteri Bahlil Lahadalia Karena Menteri Bahlil ini nampaknya dia membawa aura yang sangat-sangat negatif sekali sehingga apapun yang dia lakukan itu dicurigain Bahkan hal positif sekalipun itu kemudian mendapatkan komentar yang negatif Jadi kalau misalkan Bahlil memuji soal Pak Jokowi sebagai Raja Jawa yang sangat powerful, yang jangan main-main dengan barang ini itu wajar kalau kemudian mendapatkan kritik dari masyarakat karena Pak Jokowi bukan Raja Jawa dan dia bukan Raja dia cuma Presiden saja yang bentar lagi selesai Itu kemudian wajar mendapatkan kritik karena apa yang disampaikan oleh Bahlil ini negatif atau salah Ketika Bahlil berbicara di Pilkada Jawa Tengah yang membolehkan tim atau pasukannya itu untuk melakukan segala cara kalau perlu tabrak semua aturan demi mendapatkan kemenangan itu juga wajar kalau kemudian mendapatkan kritik atau dikomentari sangat-sangat negatif oleh netizen wajar karena yang disampaikan oleh Bahlil ini emang salah gitu emang harus dikritik tapi ketika Bahlil menempuh kuliah gitu ya dia coba mendapatkan gelar S3 untuk program doktoral ini kan sebenarnya positif gitu ya orang kuliah coba dapat gelar doktor kan bagus, positif gitu tapi ketika ini dilakukan oleh Bahlil orang tetap komentar negatif orang tetap gak percaya dan curiga ini pasti ada masalah nih ya bahwa kemudian bener memang banyak sekali hal-hal yang mencurigakan itu soal lain gitu tapi kan lucu gitu Bahlil melakukan hal yang positif dia kuliah untuk mendapatkan gelar doktor tapi dikomentari negatif itu kan menunjukkan bahwa Bahlil ini memang auranya sangat-sangat negatif sekali gitu jadi apapun yang dia lakukan itu kemudian menimbulkan komentar yang negatif gitu bahwa memang betul ada apa namanya kecurigaan Bahlil ini menempuh kuliah di UI itu sangat cepat sekali prosesnya gitu ya untuk mendapatkan gelar doktor dia hanya perlu waktu satu tahun delapan bulan itu kan cepat sekali karena biasanya kan orang-orang normalnya itu tiga tahun gitu ya jadi ya orang-orang yang sedikit pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas di luar mata kuliahnya atau program doktornya gitu ya mungkin bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat yaitu tiga tahun kalau sambil kerja bisa lebih dari itu bisa lima tahunan gitu ya untuk program S3 biasanya itu lumrahnya dan itu dialami oleh banyak orang nah ketika Bahlil bisa menyelesaikan satu tahun delapan bulan nggak sampai dua tahun padahal faktanya dia adalah menteri di Indonesia dengan segala kesibukannya yang tiap hari ada kegiatan tapi bisa menyelesaikan program S3 hanya setahun delapan bulan inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan gitu kok cepat sekali gitu kalau orang nggak kerja aja gitu ya atau bapak rumah tangga atau yang nggak terlalu sibuk aja itu sulit loh untuk lulus S3 dalam waktu dua tahun Bahlil nggak sampai dua tahun gitu kan ini kan luar biasa sekali sebagai menteri dengan segala kesibukannya bisa langsung lolos lulus S3 dengan tempo yang sangat-sangat singkat nah selain soal waktu yang sangat cepat sekali itu ini juga kemudian apa namanya penelitian atau tesisnya Bahlil ini mendapatkan banyak sekali kritik dari dokter-dokter atau dosen-dosen yang lain salah satunya adalah Profesor Sulfikar Amin yang Profesor Sulfikar Amir sorry dia ini adalah beliau adalah dosen di NTU Singapura gitu jadi dia bilang bahwa ini memang janggal gitu ya dan sampai muncul satu komentar yang sangat-sangat jelekit sekali bagi UI gitu ya sangat memalukan sekali bagi UI karena menurut Profesor Sulfikar Amir ini dia bilang kira-kira artinya begini gitu entah Bahlil yang terlalu brilian atau UI yang terlalu bodoh untuk menilai Bahlil brilian karena bisa menyelesaikan dalam waktu satu tahun delapan bulan dengan tesis atau penelitian yang cukup asal-asalan gitu karena selain soal durasi yang begitu cepat dan kemudian banyak sekali metode penelitian yang bisa dipertanyakan gitu ya beberapa komentar juga bilang ini kayaknya kalau kita ngajukan untuk program S1 sekalipun dengan judul yang semacam itu dengan metodologi yang semacam itu kayaknya kita dikritik sama dosen nih gitu ya tapi Bahlil bisa lulus S3 UI lagi gitu ya jadi apalagi ditambah dengan jurnal yang ditulis oleh Bahlil ini terbit di salah satu jurnal predator yaitu jurnal yang dianggap dia abal-abal gitu ya sehingga kalau Bahlil tetap bisa diterima S3 atau mendapatkan gelar doktor dari UI ini kemudian menjadi tanda tanya besar kok bisa gitu padahal kalau orang lain gitu ya sulit sekali gitu selain soal durasi yang begitu cepat gitu ya orang lain gak bisa lah satu tahun lapan bulan bisa langsung lulus S3 gitu terus kemudian jurnalnya terbit di jurnal yang predator yang kalau ini dilakukan oleh orang lain wah udah mati karirnya gitu dia sulit mendapatkan gelar doktor kalau terbukti atau ketahuan menerbitkan jurnal di jurnal predator tapi Bahlil tetap bisa lanjut tetap bisa mendapatkan gelar doktor gitu nah dengan segala fakta yang sangat-sangat negatif itu dengan waktu yang cepat dan kemudian kualitas penelitian yang diragukan tapi pada dasarnya gitu ya pada intinya Bahlil tetap tetap mendapatkan gelar doktor nah ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua gitu karena dengan apapun hari ini yang dibicarakan oleh orang-orang gitu ya soal Bahlil yang begitu cepat mencurigakan kemudian kualitas jurnalnya kualitas penelitiannya dipertanyakan gitu ya kemudian dosen-dosen yang menguji juga dipertanyakan terlepas dari semua hal-hal negatif yang disampaikan oleh orang-orang hari ini itu sama sekali tidak akan mengubah status Bahlil sebagai doktor jadi ya kalau gak ada perubahan gitu ya kalau hari ini hanya komentar-komentar aja selama gelar doktornya itu tidak dicabut maka Bahlil tetap akan menjadi doktor gitu sampai 5 tahun yang akan datang ya gelarnya tetap sama gitu tetap doktor sekalipun hari ini diketahui banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya tapi orang-orang di masa depan 5 tahun lagi ya gak peduli gitu dokter Bahlil tetap menjadi doktor gitu yang terhormat yang dianggap sama seperti doktor-doktor yang lainnya gitu jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita Bahlil ini memang adalah satu realita adalah satu fakta yang harus kita terima bahwa di negara ini memang gak peduli caranya gitu yang penting berkuasa yang penting gol gitu ya mau caranya menyalahi aturan yang caranya salah-salah gitu ya yang caranya nyogok dan sebagainya gak peduli yang penting dokter yang penting ya gol gitu ya dan ini apa yang dilakukan oleh Bahlil menjadi satu pelajaran dari wampok elit kita yang juga sebelumnya sudah pernah dilakukan sama Gibran ya jadi di tingkat elit seperti Bahlil ataupun Gibran itu mengajarkan masyarakat untuk bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara pokoknya lakukan apa aja gitu pokoknya bisa dapat aja mau dengan cara ngapain kayak gitu ya dengan nyogok dengan manipulasi dengan apapun itu rasanya sama aja kok gitu ya Bahlil itu sekalipun dia dicurigai gitu ya begitu cepat terus kemudian dianggap jurnalnya tapi di jurnal predator terus kemudian dipertanyakan penelitiannya kualitasnya seperti apa tapi tetap aja dia adalah dokter yang sama gelarnya seperti dokter-dokter lain yang jujur yang berkualitas yang emang pintar beneran dan sebagainya sama gitu tetap sama-sama dokter bahwa ada orang lain misalkan emang ini terbukti cerdas dia ini gak manipulasi dia ini kuliahnya ya 6 tahun misalkan untuk mendapatkan gelar dokter dia ini bener-bener berkualitas jurnalnya terbit diskopus dan sebagainya tapi tetap aja gelar dokternya sama persis dengan Bahlil dokter juga Gibran juga sama pelajaran dari Gibran juga sama Gibran itu bagaimanapun dia adalah wapres bahwa prosesnya dia mengubah undang-undang di MK pamannya dikorbankan dan kemudian difonis bersalah gitu ya gak berulih tok pada akhirnya Gibran ini tetap sebagai wapres wapres yang sama seperti Pak Yusuf Kala kemudian Ma'ruf Amin dan yang lain-lain Budiono sama kualitasnya eh bukan kualitas sama gelarnya sama-sama wapres jadi Gibran sekalipun melalui proses yang sangat tidak bermoral gitu ya sekalipun melalui proses yang sangat menyalahi aturan ya mengubah undang-undang kemudian menunjukkan sikap yang tidak berkualitas gitu ya tapi tetap aja sama-sama wapres sama seperti Budiono dan yang lain-lain yang tidak mengubah undang-undang gitu Budiono Meskipun cerdas pintar tidak mengubah undang-undang tidak ada pelanggaran yang dia lakukan itu statusnya sama seperti Gibran sama-sama wapres jadi ya pada akhirnya yang namanya wapres sama-sama akan punya pengawal gitu ya akan tetap dihormati tidak akan kekurangan pembela yang siap memuji-muji para apa namanya tokoh-tokoh ini gitu karena semua orang butuh semua orang butuh uang dan posisi dan selalu ada orang yang siap melakukan apapun gitu ya untuk mendapatkan uang dan posisi tadi jadi Gibran gak akan khawatir gitu karena mau dia dianggap sebagai perusahaan konstitusi anak haram demokrasi dan sebagainya gak peduli yang penting pengawalan pas wapres standar gitu ya fasilitas wapres sama seperti wapres-wapres yang lain kalau pensiun dapat rumah punya banyak staff punya banyak orang yang memuji dia banyak tetap sama seperti yang lain jadi ya cerita-cerita seperti Gibran dan Alil ini setidaknya itu bisa membuat kita belajar dan kemudian memahami kondisi negeri ini bahwa negara kita yang bernama Indonesia ini rasanya memang tidak mungkin untuk bisa maju gitu karena cerita Indonesia maju itu nampaknya hanya ada dalam dongeng-dongeng belaka karena di tingkat elitnya mereka mengajarkan cara-cara yang seperti ini wah yang curang yang apa namanya instan pokoknya menabrak segala aturan boleh yang penting gak ketahuan gitu kan yang penting gak bermasalah itu itu yang dipertontonkan jadi kalau ada orang bilang bahwa Indonesia akan maju Indonesia emas 2045 dan sebagainya rasanya kok sulit ya selama elit-elitnya mempertontonkan memberikan contoh kepada kita semua bahwa aturan-aturan itu gak penting gitu ya kuliah-kuliah itu gak penting yang penting kalian punya penguasa punya kuasa gitu punya kekuatan punya uang selebihnya gak penting gitu mau bagaimanapun caranya dengan cara curang nipu pokoknya gak sesuai aturan dan sebagainya yang penting menang yang penting punya posisi dan jabatan pokoknya berkuasa dulu urusan lain gampang gitu kan jadi ya gimana caranya negara ini maju kalau kemudian dipimpin oleh orang-orang yang memang tidak berkualitas seperti mereka-mereka ini gitu apa kualitas yang mereka miliki kan gak ada jadi kalau sudah urusan soal gelar dokter aja bisa diatur-atur seperti itu gitu ya kampus juga juga sudah jadi kayak gak ada harga dirinya gitu ya UI yang begitu kita bangga-banggakan ternyata kemudian bisa menerima bahlil dengan segala cerita negatifnya jadi kalau kampus sudah bisa diperlakukan seperti itu apalagi urusan-urusan lain seperti misalkan korupsi gitu ya yang para aparat-aparatnya juga banyak sekali cinta uang gitu banyak aparat-aparatnya juga berambisi untuk punya kuasa gitu ya punya jabatan yang lebih tinggi punya uang yang lebih banyak dan sebagainya ya ya mestinya gitu ya itu akan jauh lebih mudah dilaksanakan praktik-praktik kecurangan seperti ini ya karena kalau di kampus aja udah bisa ya yang lain-lain berarti gampang gitu jadi untuk urusan korupsi berkuasa melakukan kecurangan melakukan tindakan-tindakan yang salah itu rasanya gak apa-apa gitu yang penting punya kuasa aman gak akan diproses kok dan akan tetap terhormat gitu orang-orang yang melakukan kesalahan gitu ya orang-orang yang dicurigai melakukan kesalahan atau kemudian tidak seperti yang seharusnya atau tidak normal mereka kan pada akhirnya tetap sama gitu dianggap tidak bersalah gitu sampai kemudian dinyatakan bersalah jadi para koruptor gitu ya yang kemudian dihujat oleh banyak orang itu kan karena mereka diproses gitu tapi kalau mereka tidak diproses gitu ya yang gak ketahuan atau yang tidak di apa namanya tidak bisa disentuh gitu ya ya mereka tetap hari ini menjadi orang-orang yang terhormat sama seperti Rafael Alun misalkan gitu ya sebelum ada kasus soal anaknya Rafael Alun kan ya dihormati gitu sampai kemudian ada kasus ya seandainya gak ada kasus dia tetap dihormati sekalipun korupsi jadi ya mungkin itulah cerita di negeri ini agar kita bisa sekalian memahami gitu ya bahwa nampaknya cara kita memahami negeri ini yang sebelumnya mungkin kita berpikir untuk bisa menjadi penjabat itu harus berprestasi harus punya apa namanya harus punya kualitas yang hebat dan sebagainya ternyata enggak kok gitu ya ternyata untuk mencapai titik-titik itu semua untuk mendapatkan gilang doktor untuk mendapatkan kekuasaan gitu ya kita diajarkan untuk melakukan segala cara pokoknya berkuasa dulu urusan nanti gampang kita atur gitu ya karena kalau uang kalau orang sudah punya uang gitu ya nampaknya bisa melakukan apapun yang diinginkan saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati